Selasa pagi, tujuh ajudan atau ADC Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta. Dari ketujuh ajudan yang dipanggil, satu diantaranya adalah Baradae yang disebut-sebut terlibat baku tembak dengan Brigadir Yosua. Pemanggilan ini ditujukan untuk menggali data dan keterangan yang komprehensif dan bisa mendukung pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Komnas HAM juga akan mendalami terkait senjata yang digunakan untuk menembak Brigadir Yosua, yakni Glock 17 dan HS 9 yang digunakan Brigadir Yosua. Yang pertama, pasti kami akan mengkonfirmasi beberapa yang sudah keluar di publik ya, terkait Brigadir E misalnya tembak-menembak dan sebagainya itu pasti. Tapi yang lain, sebenarnya kami punya satu yang lebih mendalam, yang kami dapatkan sudah agak lama ya, di proses-proses awal kami melakukan pendalaman perisiwa ini, itu kami sudah punya satu-satu perisiwa-perisiwa yang itu memang hanya bisa dikonfirmasi kepada ADC, bukan kepada yang lain. Sebelumnya, Senin siang, Komnas HAM juga telah meminta keterangan tim dokter forensik Polri terkait proses otopsi jenazah Brigadir Yosua.